Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Salwin Channel Kali ini berada di kantor Basnas Kota Jambi Kita ingin mencari informasi tentang panduan Pembayaran zakat pitrah dan zakat mal Serta hal-hal lain yang kita anggap perlu Yuk kita ikuti Salwin Channel selanjutnya Di kantor Basnas Kota Jambi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf Pak, ganggu waktunya Ini Salwin Channel Pak Channel Youtube ingin informasi Kebetulan Bapak kan pengelola Saya di bagian UAK 2 Basnas Kota Jambi Di bagian pendistribusian dan pendaya gunaan Jadi tepat saya datang ke sini Minta tolong informasi Pak Supaya warga masyarakat Khususnya umat Islam Mengingat kembali panduan Pelaksanaan zakat Zakat pitrah dulu sekarang Zakat pitrah Sebenarnya Pak ya Zakat ini adalah merupakan Salah satu sektor ya Sektor yang sangat penting dalam Kehidupan kita manusia ya Kita kenal dengan Pilan tropi Islam Ini harus kita repitalisasi kembali Dimana dulu Masalah zakat ini Sudah terberdaya pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat Dan inilah yang harus kita kembalikan Apalagi kita Umat Islam di negara yang sangat kita cinta ini Termasuk mayoritas Kita lihat Kenapa umat-umat Islam itu begitu miskin Dari sinilah kita Insya Allah mencoba Kita repitalisasi kembali Zakat ini Sehingga ekonominya nanti akan terberdaya Alhamdulillah ya Oke Pak untuk takaran zakat tahun ini Pak Untuk takaran zakat tahun ini Kalau zakat pitrah Sudah dikeluarkan SKB Alhamdulillah Untuk tahun ini Ada perubahan yang sangat besar Dimana biasanya Dua-dua Pekan menjelang lebaran Disitu baru dikeluarkan Selebarannya Alhamdulillah untuk tahun ini Sepekan menjelang Ramadan Sudah diputuskan semuanya SKBnya sudah keluar Dari Kementerian Agama Kemudian dari Kesera Kota Kemudian dari Kita Basnas Kota Jambi Kemudian dari Mui Semuanya sudah lengkap semuanya Sudah diputuskan Masalah zakat pitrah itu Yang pertama adalah Ada tiga tingkatannya Iya betul Ada tiga tingkatan Disinilah Sama-sama kita pahami Kalau di mashab sapi itu kan Sakat pitrah itu harus beras Iya Tidak boleh diganti pakai duit Betul Kemudian Di mashab hanapi Boleh pakai beras Dan boleh pakai uang Dan disinilah Ada Kemudian sebenarnya ada terjadi perbedaan Di Provinsi Jambi ini Dari jumlah Sakat pitrah ini Antar kabupaten kota Antar kabupaten kota Dan Masalah sakat pitrah ini Sebenarnya adalah Makanan regional ya Makanan yang dikonsumsi oleh Masyarakat di wilayah Tempat tinggal masing-masing Iya Kalau kita beras ya Beras yang harus kita keluarkan Iya Makanan pokok kita beras Kalau kota Kita sudah putuskan kemarin Di SKB itu bersama Kemui Kemenak Basnas Dan Kesera Itu Kalau ukuran berasnya 2,8 kilo Nah ini pak Berubah dulu kan Orang tahunnya 2,5 pak Disinilah perubahan itu Makanya saya katakan tadi Awal-awal dulu 2,5 Iya Ternyata Setelah Kita gali Sumber hukumnya Dari MUI Yang punya Wewenang disini Meluarkan padwa ini Ternyata Ukuran dari Satu sok Satu sok itu adalah Gantang Ukuran itu Dalam hadis itu Satu sok Min sahirin Au Tanrin Disini Diketakan itu Satu sok Dari tamar Atau sair Gandum Ternyata ukuran Satu sok ini Disini ada beberapa Perbedaan Satu sok itu Kalau diukur sekitar 2,7 Sekian 2,7 Kilo Maka digenapkan lah Disini Diambil Lebihnya Jadi dipaskan 2,8 Jadi tidak diambil 2,7 Lebih bagus Kalau ada sisanya Dianggap sebagai Sedekah Lebih daripada kurang Lebih daripada kurang Maka diambil Posisi 2,8 Kilo Kalau dia Dinilai dengan duit Ini kita Harus taklit Kepada Masab Hanapi Kalau masab Hanapi Ukuran Satu sok Tadi itu berbeda Pak Kalau di sapi 2,8 Kilo Kalau di Hanapi Ternyata berbeda 3,2 Oh lebih tinggi lagi 3,2 Kilo Makanya Kalau kita bayar duit Pakai uang Makanya kita Harus ikut Hanapi Ukurannya Bukan 2,8 Kilo Tadi itu Makanya disini Perbedaannya itu Harkanya itu Kalau bayar pakai duit Harkanya semakin tinggi Maka diputuskan lah Kita disini Yang 3,2 Kilo itu Kalau berasnya Beras anggur Atau beras solo Maka itu 43.200 43.200 43.200 Kelas 1 Kelas 1 Kalau yang ukuran Sedangnya itu Sekitar 37.600 Sedang Sedang Yang paling rendah 31.200 Itu sudah beredar Di warga masyarakat Sudah beredar Di warga masyarakat Alhamdulillah Terima kasih Pak Tadi itu Standar Wajib Zakat Barangkali Bisa jelaskan Pengelolaan Itu pengelolaannya Yang tadi itu Masih sebatas Yang kita Bicarakan itu Masih sebatas Zakat Pitra Masih ada Zakat Mal Bagaimana Pengelolaannya ini Kalau Zakat Pitra ini Itu Harus dibagikan Secara langsung Habis Itu yang kita kenal Dengan konsumtif Konsumtif tradisional Pak Dibagikan langsung Untuk kebutuhan Konsumsi Sehari-hari Jadi orang miskin Yang menghadapi Lebaran nanti Dia akan tersenyum Dia akan merasa bahagia Ketika dia mendapatkan Bahagiannya Karena masuk dari Asnab Yang delapan Tadi itu Kemudian Masalah pengelolaan Zakat itu Ada lagi yang kita kenal Dengan konsumtif Kreatif Pak Konsumtif Kreatif ini Di sini Dari dana-dana Zakat yang kita kumpulkan Itu bisa dibantu Anak-anak sekolah Beli tas Beli pakaian Beli sepatu Bayar duit sekolah Dan lain-lain Sebagainya Pak Itu jenjangnya Yang dibayarkan Bukan hanya Bukan saja Makanya kita nanti Ketika Makan ada yang namanya Zakat Mal Kalau Zakat Pitra ini Pak Boleh dihabiskan Secara langsung Zakat Pitra Zakat Pitra yang kita kumpulkan Itu Yang dikumpulkan Melalui UPS UPS yang ada di masjid-masjid Atau Mushollah Oh iya iya Itu nanti dihabiskan saja Kan ada sebagian kan warga Yang Agnia Yang Muzaki Bersakat Mal Jadi Zakat Mal ini Tidak mesti harus dihabiskan Oh zakat mal Itu untuk pengelolaannya Bisa saja Dibagikan separohnya Mungkin untuk kebutuhan Masyarakat miskin Dan separohnya disisakan Dan disini nanti ada warga kita Yang butuh Berarti pengumpulannya Dipisahkan itu Pak ya Dipisahkan nanti Dipisahkan Misalnya kan ada warga kita Pak Miskin nanti Anaknya tidak mampu Untuk bayar sekolah Bisa kita ambil dari Dana zakat yang kita Tinggalkan tadi itu Atau ada yang butuh Modal usaha Kontraknya habis Mau diusir orang Kita bisa bayar dari situ Pak Dari zakat mal Yang dikumpulkan tadi itu Makanya itu harus disisakan Sebenarnya Untuk pengelolaannya lebih baik Persiapan untuk yang Kalau sebagai Selama ini kan Habis dihabiskan Pada malam nebaran Pada malam nebaran itu kan Jadi dah Mesti habis ya Pak Mesti habis Tapi kalau zakat pitrah Tadi itu harus dihabiskan Nah ini yang perlu Diluruskan di tengah-tengah Masyarakat Karena sebagian Amel itu kan Seperti itu Wajib habis ini katanya Wajib dihabiskan Sementara kan Tidak Padahal kan nanti Ada warga-warga yang butuh Diantara kita Masyarakat miskin Jadi kita bisa mengambil Dari zakat mal Yang kita sisakan Separuh tadi itu misalnya Iya Mantap Baik Pak ini Saya ingin menanyakan Tentang Badan amel zakat Yang ada di masjid-masjid Di masjid-masjid Apa tadi namanya unit Pengumpulan zakat Iya Ini yang perlu Penjelasan Ini yang perlu Kita kilirkan Kembalikan Sesuai dengan Pikih-pikih Kalau kita belajar pikih Sebenarnya Penerima zakat itu Yang dikatakan Amel Kalau di dalam Asnab yang delapan Itu termasuk itu Jadi ada situ amel Siapa sih yang dikatakan Amel ini Amel yang resmi Adalah yang punya SK dari pemerintah Yang dikeluarkan SKnya dari pemerintah Dan disini Sebagai perwakilan Pemerintah adalah Basnas Badan amel zakat Nasional Kalau kita di kota Jambi Berarti Minta SK dari Basnas Kota Setelah di SK Kan oleh Basnas Kota Maka UPZ-UPZ Yang ada di masjid Yang dimushola Itu resmi Kalau sudah resmi Berarti punya hak Sebagai amel Di situ Ada haknya Seperlapan Dari jumlah zakat Yang dikumpulkan Itu Yang dikelola itu Tapi kalau cuma Sebagai pengumpul Ada yang namanya Panitia zakat Yang di SK Kan oleh ketua masjid Atau ketua RT Itu bukan amel Namanya Itu yang perlu Kita luruskan Jadi Mereka itu tidak berhak Punya Punya bagian di situ Dan mereka juga Tidak punya hak Untuk membagikan zakat Yang dikumpulkan Di Musola Atau di masjid Kalau masih batas Sebagai Apa namanya Tadi itu Panitia amel zakat Tapi kalau sudah ada SK Itu UPZ Namanya unit Mengumpul zakat Berarti itu sudah resmi Resmi Kita bersakat Masyarakat Yang memberikan zakat Kepada mereka Ada akatnya Itu resmi Dan mereka juga Nanti berhak Untuk membagikan itu Kepada warga Yang ada di sekitar Dan amel ini juga Punya hak Seperlapan Dari jumlah zakat Yang dikumpulkan Nah itu pak ya Jadi seperlapan itu Dibagikan dengan Jumlahnya Yang tadi pak Anggutannya ya Dijumlahkan Pada jumlah anggutannya Berapa orang amelnya Amel itu kan Ada tukang catat Ada setukang terima Ada setukang bagi Itu yang dikatakan amel Nanti mereka lah Rembok Macam mana Membagi yang seperlapan ini Yang penting itu Sudah resmi Ini pak yang jadi masalah Ternyata Di masjid-masjid itu Kebanyakan Belum punya SK itu pak Itu makanya Sudah Hampir 3 tahun ini Ya Hampir sudah 3 tahun ini Selalu ada di Apa di SKB itu Ketika keluar Harga-harga dari Sakat Fitrah itu kan Yang diberikan oleh Kemenak Yang dibagikan oleh Kemenak Kemudian sama Basnas Kota Ataupun Mui Itu selalu ada Anjuran di situ Oh iya Mungkin kepada pengurus Masjid supaya Mengurus UPZ ke Basnas Perlu disosialisasi Sosialisasi Ya kan Makanya sekarang ini pak Mungkin sudah di atas 300 kita Basnas Kota Jambi Oh sudah banyak ya Alhamdulillah Yang sudah menyebarkan SK Untuk UPZ-UPZ Yang ada di masjid Dan mushollah Dan sebagiannya Mungkin perlu sosialisasi Kembali Mushollah juga perlu ya Semuanya lah Baik Pak Ustadz Mizwar Batubara Terima kasih Informasi yang sudah diberikan Insya Allah Sangat bermanfaat Bagi warga masyarakat Terima kasih pak Ya